Rabu siang masa kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Bukan dilakukan oleh mahasiswa seperti aksi demo Senin dan Selasa kemarin, kali ini demo dilakukan oleh pelajar STM sejabudetabek. Demo yang berakhir ricuh membuat polda Metro Jaya menutup jalan Gatot Subroto, lapangan tembak dan badan jalan gerbang pemuda flyover Ladogi. Arus lalu lintas tol lingkar dalam Jakarta pun juga ditutup karena terjadi kericuhan di Simpang Selipi. Mereka merusak fasilitas jalan juga pos polisi yang ada di bawah flyover Selipi pejombongan. Bagi masyarakat, jalan tol ini masih kita berlakukan untuk alternatif yang menuju Selipi atau sebaliknya masih kita berlakukan. Namun nanti kalau misalnya terjadi stag atau penutupan mungkin kita akan mengalihkan arus dan kita tutup juga jalan yang menuju dari arah Cawang ke Gerogol maupun Gerogol arah ke Cawang. Namun untuk di luar jalan-jalan alternatif kita menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pilihan jalan menuju lajur-lajur apabila ingin melintas ke jalan yang mengarah ke depan DPR ataupun belakang DPR untuk dihindari.